Pemirsa Partai Koalisi Pengusung Pasangan Joko Jodok, Yaihaji Ma'ruf Amin, hingga saat ini belum menentukan Ketua Tim Pemenangan. Selain nama-nama yang telah ada, seperti Muldoko dan Mahfud MD, muncul nama baru yang berpotensi dipilih sebagai Ketua Tim Pemenangan, yaitu Ketua Inaskok, Erik Tohir. Teka-teki siapa yang akan ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 tak kunjung terjawab. Hingga kini Presiden Jokowi Dodo tak kunjung menentukan siapa tim pemenangannya. Sebelumnya muncul sejumlah nama yang berpotensi dipilih sebagai Ketua Tim Pemenangan, termasuk mantan Ketua MK Mahfud MD. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko juga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Namun, dari nama-nama tersebut, Jokowi tak kunjung memilihnya. Belakangan muncul nama baru yang disebut berpeluang mengisi posisi Ketua Tim Pemenangan Pasangan Jokowi Ma'ruf, yakni Ketua Tim Penyelenggara Asian Games 2018 atau Inaskok, Erik Tohir. Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang mengaku setuju jika Erik Tohir ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Jokowi, Kiyai Haji Ma'ruf Amin. Erik Tohir kan sudah mempunyai prestasi yang begitu baik ya, dan saya kenal ini anak dari masih kecil, dan memang pekerja, ya. Jadi, ya sah-sah saja kalau ada banyak orang, saya juga setuju itu. Kalau masukan dari saya ya, adalah orang yang diterima oleh semua parti. Pak Erik termasuk yang masih diterima oleh semua parti? Saya kira iya, orang yang diterima oleh semua parti. Sementara itu, saat disinggung terkait potensi dirinya dipilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, Erik Tohir mengaku dirinya masih berkonsentrasi menyukseskan pelaksanaan Asian Games 2018 hingga tuntas. Erik Tohir juga mengaku belum ada tawaran untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Pasangan Jokowi, Kiyai Haji Ma'ruf Amin. Sementara itu, Sekretaris Jenderal P3 Arsul Sani menyebut, nama Ketua Tim Pemenangan sudah ada di kantong Presiden Jokowi Dodo. Arsul Sani menambahkan, nama Ketua Tim Pemenangan Pasangan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin ini baru akan diumumkan usai pelaksanaan Asian Games 2018. Ada tentu yang mengusulkan, misalnya, sebaiknya dari sosok yang bisa merangkul pemilih milenial, jadi yang kira-kira usianya masih muda. Ada juga yang mengusulkan yang berlatar profesional atau bahkan pejabat yang punya pengalaman di pemerintahan, mantan lah seperti itu, termasuk juga dari TNI. Sekiranya semuanya sedang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi, tugas kami itu cuma satu, menunggu apa yang dibutuskan Pak Jokowi yang berdasarkan informasi yang sampai ke kami, itu kira-kira ya segera setelah penutupan Asian Games ini. Untuk menentukan siapa Ketua Tim Pemenangan, baik parpol pengusung maupun bakal pasangan Capres dan Cawapres, masih memiliki waktu cukup lama, yakni hingga tanggal 22 September mendatang.